ESK Season 257, Catur Abadi Semua orang dikejutkan oleh kata-kata Dewa Catur. Tidak ada yang mengharapkan Catur Abadi untuk membela Su Zimo begitu keras setelah muncul, benar-benar mengabaikan Meng Yao, tiga Dewa Pedang dan Dewa Sempurna lainnya. Ekspresi Meng Yao dan yang lainnya berubah jelek. Ada apa dengan Su Zimo? Dia hanyalah seorang surga abadi yang naik dari dunia yang lebih rendah, namun tiga peri ada di sini untuk melindunginya. Bukan hanya tiga peri, konflik antara empat peri hari ini juga disebabkan oleh dia. Para pembudidaya di sekitarnya mulai berdiskusi juga. Mata banyak pembudidaya masih menyala dengan api gosip, seolah-olah mereka telah menemukan rahasia yang luar biasa. Cek-cek, aku benar-benar melihat banyak hal hari ini. Salah satu dari mereka meratap, keempat peri melepaskan semua kepura-pura keramahan dan memperebutkan seorang pria dari akademi. Saya khawatir tidak akan memakan waktu lebih dari dua hingga tiga hari untuk berita ledakan seperti itu menyebar ke seluruh alam surga. Menurut kalian kenapa Catur Abadi membantu Su Zimo? Kurasa itu tidak ada hubungannya dengan Su Zimo. Hanya saja Peri Jun Yu marah dengan kata-kata Jue Wu Ying. Itu benar, Peri Jun Yu selalu berperang dan suka memperjuangkan keadilan. Kata-kata Jue Wu Ying memberi Catur Abadi alasan untuk menyerang. Bahkan Su Zimo pun bingung, apalagi yang lain. Dia yakin bahwa dia tidak mengenal Peri Jun Yu sama sekali, apalagi memiliki hubungan apapun dengannya. Mungkinkah seperti yang dikatakan oleh para pembudidaya di sekitarnya, bahwa Catur Abadi berperang dan ingin bertarung karena dia marah oleh Jue Wu Ying? Yun Zu menatap Su Zimo dengan ekspresi aneh. Dia cerdas dan secara alami tidak akan membuat tebakan liar seperti yang lain. Tidak mungkin bagi Catur Abadi, Jun Yu, menjadi begitu mendominasi hanya karena dia marah dengan kata-kata Jue Wu Ying. Lebih jauh lagi, kata-kata Jun Yu jelas dimaksudkan untuk melindungi Su Zimo, tidak sesederhana berperang. Yun Zu tahu bahwa dia dan Moking tidak memiliki banyak hubungan dengan Dewa Catur, Jun Yu. Kemunculan Jun Yu yang tiba-tiba bukan karena mereka. Hanya ada satu kemungkinan, penampilan Jun Yu pasti karena Su Zimo. Kamu biasanya orang yang jujur dan berperilaku baik. Kenapa kamu tahu semua orang? Empat peri besar, provokasi mereka semua. Yun Zu diam-diam mentransmisikan suaranya ke Su Zimo melalui indera ilahinya. Ada sedikit keanehan dalam nada suaranya. Wajah Su Zimo dipenuhi dengan kebingungan dan kepolosan. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Dewa Catur ini, Jun Yu, berasal atau mengapa dia akan membantunya. Mon Light Sword Immortal terbatuk pelan dan berkata, Peri Jun Yu, kata-kata Rekan Daoisadoles memang tidak pantas. Saya harap Anda tidak mengingatnya. Rekan Daois, jika Anda ingin berdebat dengan saya, saya akan menunggu Anda kapan saja setelah masalah ini selesai. Mon Light Sword Immortal jelas merupakan salah satu dari sepuluh Dewa Sempurna teratas di alam abadi cakra wala ilahi. Dia terkenal, tetapi sekarang, dia bersedia menundukkan kepalanya dan menunjukkan kelemahan. Dia memang telah memberikan wajah yang cukup pada chest immortal Jun Yu. Dewa sejati lainnya juga ikut campur. Mereka tidak ingin berkonflik dengan Jun Yu. Wajah absolute shadow pucat pasi, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Jun Yu melirik Mon Light Sword Immortal dan bertanya, Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Rekan Taois, kamu. Mon Light Sword Immortal mengerutkan kening dalam-dalam. Jun Yu melihat sekeliling dan berkata perlahan, Aku akan mengatakannya lagi. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuhnya hari ini. Bayangan mutlak tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia mencibir dan berkata, Jun Yu, kamu terlalu sombong dan merendahkan. Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan kita semua Dewa Sempurna dengan kekuatan Anda sendiri? Bayangan absolute adalah salah satu dari tiga Dewa Pedang. Mereka semua adalah tokoh terkemuka, tetapi sekarang mereka diancam dan ditegur oleh Jun Yu. Siapa yang bisa menerimanya? Oleh karena itu, Mon Light Sword Immortal dan yang lainnya tidak menghentikan absolute shadow dan Jun Yu untuk saling berhadapan. Bayangan mutlak benar. Chess Immortal memang kuat, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan Chess Immortal bahkan jika mereka bergabung. Wajah absolute shadow menjadi gelap, dan dia mencibir. Aku baru saja menikamnya dengan pedangku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Mata Jun Yu menjadi dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil papan catur dari punggungnya dan menghancurkannya ke arah bayangan mutlak. Seperti inilah catur abadi. Dia menyerang dan membunuh sesuka hatinya, tanpa ragu-ragu. Kali ini, bayangan mutlak telah disiapkan. Sebagai seorang pembunuh, dia tidak berniat untuk melawan catur immortal secara langsung. Dia ingin menghindarinya dan bergabung dengan dewa sempurna lainnya untuk menemukan kesempatan menyerang. Namun, saat dia bergerak, dia menemukan bahwa papan catur persegi Jun Yu masih berada di atas kepalanya. Di alam kultifasinya, dia bisa melakukan perjalanan ribuan mil dengan satu pikiran. Tapi sekarang, tidak peduli apa kemampuan mistik atau keterampilan rahasia yang dia gunakan, dia tidak bisa lepas dari papan catur Jun Yu. Serangan Jun Yu yang tampaknya sederhana tampaknya tidak menggunakan kemampuan mistik atau keterampilan rahasia apapun. Namun, pada kenyataannya, semua keterampilan daunnya terkandung dalam papan catur bintang di tangannya. Papan catur bintang memiliki 19 garis vertikal dan horizontal yang berpotongan secara merata. Ada total 361 persimpangan, membentuk 324 grid persegi. Setiap kotak persegi tampaknya menjadi dunianya sendiri. Seluruh papan catur membentuk langit berbintang yang lebih luas yang tak terbatas seperti cakrawala yang luas dan daratan yang luas. Seluruh papan catur tidak memiliki arah dan merupakan satu kesatuan. Tidak peduli bagaimana Absolute Sado mencoba melarikan diri, dia tidak bisa lepas dari batas papan catur bintang. Dia seperti bidak catur yang tersedot oleh papan catur bintang dan tidak bisa melarikan diri. Kilatan dingin melintas di mata Suzimo yang awalnya menonton dari samping. Sebuah kesempatan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Pertempuran imortal yang disempurnakan sebelumnya menghancurkan bumi dan mempesona. Karena kultivasinya tidak cukup tinggi dan bahkan jika dia bergabung dalam pertempuran, itu tidak akan berguna. Bayangan mutlak tidak muncul dan dia bahkan tidak dapat menemukan jejak bayangan mutlak. Tapi sekarang bayangan mutlak terperangkap oleh papan catur bintang dan tidak bisa melarikan diri. Itu adalah waktu yang tepat baginya untuk menyerang. Tanpa ragu, Suzimo menyalurkan kesadaran rohnya dan melepaskan kemampuan mistik yang tiada taranya, keindahan sesaat, menuju bayangan mutlak. Suzimo tidak peduli apakah Anda seorang pembunuh yang tak tertandingi atau salah satu dari tiga dewa pedang. Karena Anda ingin membunuh saya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku akan mengambil hidup Anda saat Anda sedang down. Selanjutnya, bayangan absolut juga terlibat dalam kematian pemakaman abadi yang sempurna saat itu. Di mata orang lain, tindakan Suzimo sangat menggelikan. Itu karena kemampuan mistik tiada taraf dari Celestial Immortal tidak menimbulkan ancaman bagi Perfected Immortal. Seorang ahli imortal yang sempurna dapat dengan mudah mengalahkannya dengan memadatkan esensi klasik mereka. Beberapa ahli imortal sempurna dengan tubuh fisik yang kuat dan garis keturunan bahkan bisa tetap tanpa cedera di bawah kemampuan mistik tiada taraf dari Celestial Immortal dengan tubuh fisik mereka saja. Namun, ketika Absolute Sado merasakan tindakan Suzimo, dia sangat ketakutan hingga ekspresinya berubah drastis. Di Blue Cloud Mountain Rang, dia terluka oleh kemampuan mistik Suzimo yang tak tertandingi ini dan kehilangan total 60 ribu tahun masa hidupnya, jatuh dari puncaknya. Pada saat ini, papan catur bintang sudah hancur. Bayangan mutlak tidak bisa diganggu sama sekali. Dia hanya bisa mengeluarkan semua darahnya dan memadatkan esensi klasiknya. Dengan tebasan backhand, dia untuk sementara memblokir papan catur bintang di atas kepalanya. Of! Pedang Absolute Sado bertabrakan dengan papan catur bintang. Tubuhnya bergetar hebat dan dia memuntahkan setegup darah. Pada saat ini, kecantikan sesaat turun. Bayangan mutlak ditekan oleh papan catur bintang dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa dengan paksa menanggung kemampuan mistik yang tiada tarahnya ini. Umurnya menurun dengan cepat. Itu, itu, itu. Of! Dengan pengurangan umurnya, disertai dengan penurunan darah dan ki, kekuatan Absolute Sado juga merosot di bawah luka-lukanya. Bahkan lebih sulit baginya untuk melawan kekuatan papan catur bintang. Ketika papan catur bintang hancur, tubuh bayangan mutlak meledak seketika. Tubuh dan jiwanya hancur, dan dia mati di tempat. Bab 2562 Salah satu dari tiga dewa pedang, Jue Wuying, sudah mati. Di Aula Cakrawala Surgawi, kerumunan pembudidaya terkejut. Bahkan kematian penangkap jiwa orang tua di tangan buku abadi Yun Zu tidak menimbulkan reaksi yang begitu besar. Bagaimanapun, penangkap jiwa orang tua hanyalah immortal sempurna biasa dengan beberapa keterampilan khusus. Jue Wuying berasal dari Great Jin Immortal Kingdom dan merupakan salah satu dari tiga SWAT Immortals. Dia telah terkenal selama bertahun-tahun dan keterampilan pembunuhannya tidak dapat diprediksi. Tanpa diduga, dia meninggal di tempat hari ini. Terlebih lagi, di mata semua orang, Jue Wuying dibunuh oleh Chess Immortal Jun Yu dalam satu gerakan tanpa perlawanan. Hanya beberapa orang di seluruh Divine Firmament Hall yang bisa melihat ada sesuatu yang aneh. Jun Yu merasakannya lebih jelas saat dia ada di dalamnya. Di permukaan, Jue Wuying telah mati di tangannya, tetapi pada kenyataannya, sulit untuk membunuh Jue Wuying dalam satu gerakan dengan kekuatan yang baru saja dia keluarkan. Kedua belah pihak masih menemui jalan buntu. Selama momen ini, banyak variabel bisa terjadi. Misalnya, jika Meng Yao, Moonlight Sword Immortal, dan yang lainnya menyerang, Jue Wuying akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, saat mereka berdua bentrok, kekuatan mistik tertinggi Suzimo dilepaskan dan menyerang Paragon Sadoles. Biasanya, kekuatan ilahi surga abadi tidak bisa mengancam seorang kultifator kuat seperti Jue Wuying sama sekali. Namun, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Jun Yu bisa dengan jelas merasakan umur Jue Wuying berkurang dan kekuatan di tubuhnya melemah dengan cepat. Itulah mengapa papan catur bintang Jue Wuying telah menghancurkan tubuh dan jiwa Jue Wuying. Adapun Jue Wuying, dia telah mati bahkan tanpa meninggalkan mayat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Jue Wuying saat itu juga. Daripada mengatakan bahwa Jue Wuying mati di tangannya, lebih tepat mengatakan bahwa Suzimo meminjam kekuatannya untuk membunuh Jue Wuying. Jun Yu melirik ke samping dan menatap Suzimo dalam-dalam. Dia diminta untuk melindungi murid akademi ini, tetapi dia tidak tahu banyak tentang kultifator ilmiah ini dan hanya mendengar tentang dia. Baru sekarang Jun Yu menyadari bahwa orang ini memang istimewa. Untuk dapat melepaskan kekuatan ilahi yang dapat mengancam keabadian sempurna di alam keabadian surga berarti bahwa kekuatan ilahi ini telah menyentuh ambang kekuatan ilahi tertinggi. Bahkan pada saat kematiannya, Sadoles tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di tangan seorang Celestial Imortal. Mungkin ini adalah takdirnya. Di masa lalu, ketika Jue Ying mencoba membunuh Suzimo, Suzimo membalas dengan kecantikan sekejap. Sayangnya, dia gagal membunuh Jue Ying. Dan sekarang, Jue Wuying menyerang Suzimo untuk kedua kalinya. Suzimo mencari peluang dan meluncurkan serangan balik kedua. Akhirnya, dengan bantuan catur abadi, Jun Yu, dia berhasil membunuhnya. Cez Immortal terlalu mendominasi. Benar, begitu peri Jun Yu muncul, dia bisa menegur True Immortal Mufeng. Dan sekarang, dia bisa membunuh Sadoles dengan satu pukulan. Tingkat kekuatan tempur ini. Saya tidak berpikir ini akan berakhir dengan baik untuk kedua belah pihak. Sisi peri mengyawo terdiri dari dewa sejati yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri sejak lama. Tidak mungkin mereka akan mundur dengan mudah. Suara diskusi datang dari kerumunan. Peri Jun Yu, bukankah kamu terlalu kejam? Seorang immortal sempurna dari Great Jin Immortal Kingdom berteriak dengan ekspresi muram. Di antara dewa sempurna dari kerajaan abadi Jin Agung, status Jue Wuying sangat tinggi. Itu setara dengan status Moonlight Sword Immortal di Akademi Kiankun dan status Mengyao di Flying Immortal Sek. Sekarang setelah Sadoles mati, dewa sempurna dari kerajaan abadi Jin besar pasti tidak akan melepaskannya. Kilatan tajam muncul di mata Spring Breeze Sword Immortal. Dia berkata perlahan, Peri Jun Yu, karena kamu bersikeras melindungi ras alien ini, jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan belas kasihan. Tubuh Moonlight Sword Immortal bersinar terang. Dia berkata dengan suara yang dalam, Catur abadi Jun Yu, karena kamu ingin menantangku, aku akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Heh. Yun Zhu terkekeh dengan tatapan mengejek. Dia berkata, dia menantangmu untuk bertarung satu lawan satu. Sekarang, kamu ingin bekerja sama dengannya. Apa kamu tidak malu? Betul sekali. Yun Ting berkata dengan keras, Pedang cahaya bulan abadi, jika kamu memiliki rasa malu, lawanlah dewa catur satu lawan satu. Wajah Moonlight Sword Immortal menjadi gelap dan dia tetap diam. Bagaimana dia berani melawan Cez Immortal satu lawan satu? Jika mereka berdua bertarung satu lawan satu, tidak ada keraguan siapa yang akan menang. Selain itu, catur abadi jelas seseorang yang tidak memiliki keraguan. Jika wanita ini benar-benar menjadi gila, dia bahkan akan berani membunuhnya. Di hati banyak orang, catur abadi adalah wanita gila yang berkeliling mencari orang untuk bertarung. Semua orang menghindarinya. Berdengung. Meng Yao memetik senar sitarnya, menyelap pikiran semua orang lagi. Masalah hari ini berasal dari identitas Su Simo Akademi. Meng Yao berkata dengan tenang, mereka yang bukan dari ras yang sama pasti memiliki niat yang berbeda. Orang ini menyelinap ke Akademi Kiankun dan ingin bertarung untuk daftar surga. Setiap orang berhak membunuhnya. Tidak perlu bertarung satu lawan satu melawan ras alien. Suara Meng Yao untuk sementara menghilangkan kecanggungan Moonlight Sword Immortal. Betul sekali. Wu Feng abadi yang sempurna juga berkata dengan keras, Jun Yu, kamu tidak bisa melindunginya sendirian. Meng Yao dan yang lainnya telah merencanakan ini sejak lama. Hari ini, mereka telah membuat langkah mereka. Pada titik ini, itu seperti anak panah di busur. Yun Zhu tersenyum dan berkata dengan keras, Wu Feng, jangan lupa bahwa Sister Mo King dan saya ada di sini. Iya. Mo King tidak mengatakan apa-apa, tapi dia menganggup dengan penuh semangat. Kalian berdua tidak perlu melakukan apa-apa. Lindungi saja dia. Jun Yu melirik Yun Zhu dan Mo King saat dia berbicara. Kemudian, Jun Yu berbalik dan melirik Meng Yao, Moonlight Sword Immortal, dan yang lainnya. Kalian semua adalah dewa sempurna teratas di alam abadi cakrawala surgawi. Karena kalian semua berkumpul di sini hari ini, itu menyelamatkan saya dari kesulitan mencari anda satu per satu. Ayo berjuang. Jun Yu berteriak pelan dan melemparkan papan catur bintang ke arah Meng Yao. Papan catur bintang berputar di udara. Dalam sekejap, semua orang tampak berada di langit berbintang, dikelilingi oleh miliaran bintang. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Tubuh semua orang bahkan jatuh tak terkendali ke arah papan catur bintang. Astaga! Itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, papan catur bintang sudah berada di depan Meng Yao. Ekspresi Meng Yao berubah drastis. Meskipun dia tidak bertabrakan dengan Star Chessboard, kekuatan mengerikan yang terkandung di Star Chessboard membuatnya merasa tercekik dan bahkan rasa bahaya yang kuat. Sangat kuat. Meng Yao tidak punya waktu untuk berpikir. Dia tidak berani melawan Star Chessboard, jadi dia memainkan Sider Immortal dengan jarinya. Suara sitar terdengar. Kemudian, tubuhnya tampak menyatu dengan suara sitar, dan dia menghilang di tempat. Ini adalah teknik melarikan diri yang menyelamatkan jiwa yang telah dia kembangkan. Dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Hanya serangan biasa dari Chess Immortal membuatnya merasakan banyak tekanan. Meskipun Meng Yao telah menggunakan teknik pelarian rahasia untuk menghindari papan catur bintang. Tapi di belakangnya berdiri Immortal sempurna dari Flying Immortal Sek. Meng Yao tiba-tiba menghilang, tetapi papan catur bintang masih bergerak maju dengan ganas. The Perfected Immortal dari Flying Immortal Sek melihat Star Chessboard terbang ke arahnya, tapi dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping oleh papan catur. Darah menyembur kemana-mana, dan jiwa esensinya hancur. Dia mati di tempat. Jun Yu menyerang dan membunuh Immortal sempurna lainnya. Kali ini, pertempuran langsung membangkitkan medan perang. Moonlight Sword Immortal, Spring Wind Sword Immortal, Ejeles Perfected Immortal, dan Perfected Immortal selainnya menyerang satu demi satu. Pertempuran Hebat Pecah, Bab 2563, Jun Yu akan melawan lusinan dewa sempurna sendirian. Bahkan Moking dan Yun Zhu tidak bisa membantu tetapi berseru dalam hati mereka ketika mereka melihat itu. Jika seseorang ingin memperjuangkan gelar dewa sempurna yang tertinggi, seseorang harus memiliki sarana dan keberanian yang luar biasa. Jun Yu memang sangat kuat, tapi dia masih belum sebaik dia. Moking tiba-tiba memikirkan seseorang. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan di neraka Avicii, dan dia sedikit bingung. Immortal King Grinson bersandar di kursinya dan menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi dia masih tidak punya niat untuk ikut campur. Dia ingin melihat bagaimana masalah hari ini akan terjadi pada akhirnya. Baginya, pertempuran antara dewa sempurna jauh lebih menarik daripada pertemuan Cakrawala Surgawi. Area pusat Aula Besar Cakrawala Surgawi telah sepenuhnya berubah menjadi medan perang. Pertempuran antara dewa sempurna sangat menakutkan. Banyak senjata ilahi, kemampuan ilahi, dan seni mistik mengamuk di medan perang. Setiap kali mereka bertabrakan, itu menghancurkan bumi. Gelombang kejut dari tabrakan antara dewa sempurna dapat dengan mudah membunuh banyak dewa surga. Para pembudidaya yang menonton mundur lagi dan lagi. Kali ini, jari-jari Meng Yau memainkan sitar, dan suara sitar tetap ada. Lusinan binatang buas yang dipanggil Moking secara bertahap tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seni Dharma mereka menghilang dan mereka bubar. Dengan Moonlight Sword Immortal, Spring Wind Sword Immortal, dan Ageless Perfected Immortal sebagai pemimpin, lusinan immortal perfected yang tersisa melepaskan serangan deras ke Junyu. Papan catur bintang menyebarkan. Melawan tekanan seperti itu, niat bertarung Junyu menjadi lebih ganas. Dia melemparkan papan catur di tangannya ke udara dan melepaskan kemampuan ilahinya yang unik. Astaga! 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 Papan catur berputar perlahan, dan 361 bidak catur hitam putih di atasnya memantul dan menembak ke arah lusinan dewa sempurna. Setiap bidak catur di Star Scatter Chessboard tampak seperti tidak lebih besar dari kuku. Namun kenyataannya, setiap bidak catur tak henti-hentinya disempurnakan oleh sebuah bintang, menyatu dengan seni dao, dan dipadatkan menjadi bentuk pada akhirnya. Mereka tampak seperti bidak catur, tetapi pada kenyataannya, mereka adalah bintang. Jika tidak, Junyu tidak akan bisa melukai Jue Wuying dengan kekuatan bidak catur. 361 bidak catur dilepaskan, yang setara dengan 361 bintang yang menyerang pada saat yang sama. Momentum itu menakutkan dan tak terbendung. Lusinan ekspresi dewa sempurna berubah drastis. Ekspresi Mengyao serius saat cahaya dari buah daunnya terus menyebar. Sepuluh jarinya memetik sitar abadi, teknik jarinya menjadi semakin indah, suara sitar juga menjadi semakin cepat, membangkitkan niat dingin, seolah-olah telah terkondensasi menjadi zat. Mengyao mendorong keterampilan sitarnya hingga batasnya, mencoba yang terbaik untuk membantu para pembudidaya lainnya menetralkan 36 bidak catur hitam dan putih. Suara sunyi sitar tetap ada di telinga. Riak muncul di kehampaan dan bertabrakan dengan 36 buah catur hitam dan putih. Faktanya, jika bukan karena Mengyao, yang menggunakan musik sitarnya untuk bertahan melawan benturan bidak catur hitam dan putih, lebih dari setengah dewa sempurna akan terbunuh. Bahkan Absolute Sadoles tidak bisa menghentikannya, apalagi dewa sejati lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. 361 bidak catur hitam dan putih menerobos penghalang musik dan bertabrakan dengan senjata, teknik, dan teknik rahasia dari lusinan dewa sejati, menyebabkan serangkaian ledakan yang memekatkan telinga. Percikan terbang kemana-mana dan cahaya mekar. Engah, engah, engah. Bahkan dengan bantuan sitar abadi, dia tidak dapat menetralkan kekuatan penuh bidak catur hitam dan putih. Di antara lusinan dewa sempurna, setengah dari mereka memuntahkan setegup darah dan jatuh dengan luka parah. Ada beberapa dewa sempurna yang tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup dan mati di tempat setelah dipukul oleh beberapa bidak catur. Serangkaian seruan bisa terdengar dari kerumunan. Catur abadi begitu kuat sehingga dia masih bisa menang meskipun dia bertarung sendirian. Bahkan kekuatan gabungan dari Zider Immortal, Moonlight Sword Immortal, Spring Wind Sword Immortal, dan Ejeles Perfected Immortal tidak dapat menekan aura catur imortal. Beberapa bidak catur hitam dan putih bertabrakan ke arah Meng Yao. Dentang, dentang, dentang. Ekspresi Meng Yao tenang saat ujung jarinya memetik senar sitar. Suara dari sitar benar-benar mengembun menjadi banyak senjata ilahi yang bertabrakan dengan bidak catur yang mendekat. Serangkaian suara renyah terdengar dan senjata yang dibentuk oleh musik sitar menghilang. Kekuatan bidak catur hitam dan putih juga hampir habis. Meng Yao melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan bidak catur dengan mudah. Moonlight Sword Immortal, Spring Wind Sword Immortal, dan Ejeles Perfected Immortal menggunakan metode mereka sendiri untuk bertahan melawan kemampuan divine tak tertandingi Jun Yu. Hanya langkah ini saja sudah cukup untuk menunjukkan perbedaan antara dewa sempurna lainnya dan kelompok Meng Yao. Serangan Jun Yu tidak berhenti. Setelah set catur tersebar bintang dirilis, dia melompat ke papan catur dan melaju menuju Moonlight Sword Immortal. Moonlight Sword Immortal baru saja menghilangkan serangan bidak catur hitam dan putih ketika Jun Yu melangkah ke set catur tersebar bintang dan menyerbu ke arahnya. Dentang Moonlight Sword Immortal tidak punya waktu untuk berpikir dan menebas dengan pedangnya untuk memblokir set catur tersebar bintang. Segera setelah itu, Moonlight Sword Immortal mengedarkan darah dan key-nya secara ekstrim dan melepaskan fenomena blutlinenya. Pada saat yang sama, pedang angin musim semi-abadi, abadi sempurna tanpa tepi dan bahkan sitar abadi Meng Yao bergabung dalam pertempuran dan melepaskan fenomena garis darah mereka pada saat yang sama, menyerang Jun Yu. Ledakan Jun Yu juga tidak ragu. Langit berbintang yang luas dan misterius tiba-tiba muncul di belakangnya. Langit berbintang ini sepertinya adalah papan caturnya. Dan Jun Yu berdiri di posisi Yuan Surgawi di papan catur dan tampak tak terkalahkan. Dia bisa mendominasi langit berbintang dan mengendalikan kekuatan langit berbintang ini. Ledakan Fenomena garis darah dari kedua belah pihak bertabrakan, saling melahap terus-menerus. Itu menghancurkan bumi. Merusak. Moonlight Sword Immortal dan Spring Wind Sword Immortal melepaskan ketajaman unik dan niat membunuh dari Sword Dao. Keduanya bergabung dan akhirnya menembus langit berbintang Jun Yu, membelahnya menjadi dua. Tentu saja, empat fenomena garis darah tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan berada di ambang kehancuran. Mereka berempat menyerang lagi. Teknik pedang Spring Wind Sword Immortal sangat indah dan berkelanjutan. Gelombang demi gelombang serangan, mereka benar-benar menutup ruang tempat Jun Yu berada. Ketajaman Moonlight Sword Immortal meningkat dan teknik pedangnya menjadi lebih tajam. Teknik pedang mereka, satu keras dan satu lembut, satu yang dan satu yin, saling melengkapi dan sangat meningkatkan kecakapan pertempuran mereka. Adapun Ejelestru Immortal, dia memegang pedang di tangan kirinya dan kapak di tangan kanannya. Dia bergabung dengan Meng Yao dan memotong semua rute pelarian Jun Yu. Empat dewa sempurna bergabung dan meledak dengan kekuatan pertempuran yang menakjubkan. Bahkan dua penonton, Yun Zhu dan Mo King, sedikit mengernyit saat mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, Jun Yu tidak panik. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke arah tertentu. Langkah ini sangat misterius, seperti Kijang yang menggantung tanduknya, tidak bisa dilacak. Tetapi hanya dengan satu langkah, dia langsung membebaskan diri dari blokade empat dewa sempurna. Sembilan langkah halus istana. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia bergumam pelan saat melihat teknik gerakan Jun Yu. Seorang wanita berjubah hitam pernah merilis teknik gerakan ini ketika tubuh utama Wu Dao sedang menjalani kesengsaraan ke-10 dari True Martial. Setelah itu, dia belajar dari Lin Luo bahwa teknik gerakan ini disebut sembilan langkah halus istana dan itu diberikan kepadanya oleh Peri Linglong. Sampai sekarang, hanya Peri Linglong dan Lin Luo yang tahu bahwa teknik gerakan ini dikenal sebagai sembilan langkah halus istana. Bahkan Lin Lei dan Kaisar manusia belum mempelajarinya. Saat itu, karena kombinasi faktor yang aneh, dia telah melepaskannya sekali. Namun pada kenyataannya, dia tidak menguasai sembilan langkah halus istana. Itu hanya kilasan inspirasi yang akan sulit untuk ditiru di masa depan. Dia tidak menyangka akan melihat teknik gerakan misterius seperti itu dari Chess Immortal lagi. Bab 2564 Tentu saja, apakah itu Lin Luo atau Catur Abadi Jun Yu, sembilan istana langkah halus yang mereka tampilkan tidak seindah gerak kaki wanita berpakaian hitam yang dia lihat ketika tubuh bela dirinya menjalani kesengsaraan surgawi. Seperti yang dipikirkan Su Zimo, Jun Yu melepaskan diri dari serangan Meng Yao dan Moonlight Sword Immortal dan melakukan serangan balik tanpa ragu-ragu. Jun Yu tiba di depan Meng Yao, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Meng Yao. Serangan Yuan Surgawi Jun Yu mendengus Pusat papan catur bintang adalah posisi Yuan Surgawi. Teknik mistik ini mengubah seluruh medan perang menjadi papan catur. Dengan menempati posisi Heavenly Yuan, seseorang dapat menggunakan semua kekuatan dari seluruh papan catur untuk melepaskan serangan terkuat. Meng Yao dan yang lainnya menyerang dengan sempurna, tetapi Jun Yu melepaskan diri. Karena itu, Meng Yao dan yang lainnya langsung dirugikan. Perasaan ini seolah-olah kedua belah pihak sedang bermain catur. Langkah menakjubkan Jun Yu membalikkan situasi dengan satu gerakan. Medan perang adalah papan catur. Setiap gerakan adalah pertaruhan. Meskipun Meng Yao memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka hanyalah pion bagi Jun Yu dalam permainan catur ini. Jantung Meng Yao berdetak kencang dan dia buru-buru mundur. Pada saat yang sama, dia mengangkat sitarnya dan memadatkan esensi sejatinya untuk memblokir di depannya. Bam! Telapak tangan Jun Yu mendarat di dasar sitar Meng Yao. Tubuh Meng Yao bergetar. Bahkan dengan perlindungan sitar, Meng Yao tidak dapat menahan kekuatan serangan Yuan surgawi. Organnya bergetar dan dia memuntahkan setegup darah. Weng! Tidak hanya itu, salah satu senar sitar putus oleh telapak tangan Jun Yu. Jentikan sitar begitu dekat sehingga Meng Yao tidak bisa bereaksi sama sekali. Benang yang putus sangat tajam. Itu mencambuk wajah Meng Yao, meninggalkan luka berdarah. Apa yang seharusnya menjadi kecantikan yang tiada tarahnya sekarang menjadi luka seperti itu? Dagingnya terbuka dan dia tampak agak mengerikan. Banyak pembudidaya terkejut ketika mereka melihat ini. Meng Yao batuk darah. Rambut panjangnya acak-acakan dan dia dalam keadaan menyesal. Siapapun yang melihatnya tidak akan mengasosiasikannya dengan empat peri. Tentu saja, luka di wajahnya hanyalah luka dangkal bagi seorang imortal yang sempurna. Dengan sedikit istirahat dan pemulihan, dia akan dapat pulih ke keadaan semula tanpa meninggalkan bekas luka. Namun, ini masih merupakan pukulan besar bagi Meng Yao. Dia menikmati perasaan menjadi pusat perhatian dan menjadi tinggi. Dia sudah terbiasa. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan berlutut di depan roknya, seperti bintang yang mengelilingi bulan. Sekarang, penampilannya yang mengerikan dilihat oleh jutaan pembudidaya, dan itu merupakan pukulan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Itu akan memiliki dampak negatif yang sangat besar pada reputasinya. Jun Yu Meng Yao menyadari sesuatu dan berteriak, matanya dipenuhi dengan kebencian. Tetapi pada saat ini, dia tidak tega untuk melanjutkan pertempuran, dan dia mengambil kesempatan untuk menarik diri dari medan perang karena dia ingin menyembuhkan luka di wajahnya pada saat pertama yang memungkinkan. Jun Yu tidak terus mengejarnya. Saat dia menyerang Meng Yao, papan catur bintang berputar dengan cepat di bawah kakinya dan menabrak Ejeles Perfected Immortal. Murid True Immortal Ejeles berkontraksi, ekspresi serius di wajahnya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah langit berbintang yang luas dan misterius mendekatinya. Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Membunuh True Immortal Ejeles berteriak saat dia mengumpulkan energi utamanya. Dengan pedang di tangan kirinya dan kapak di tangan kanannya, dia menebas dengan kejam ke ruang berbintang di depannya. Ledakan Pedang berat dan kapak besar bertabrakan dengan papan catur bintang, menyebabkan bunga api beterbangan kemana-mana. True Immortal Ejeles merasakan sakit yang tajam di tangannya. Anyaman antara ibu jari dan jari telunjuknya robek, dan pedang yang berat serta kapak besar itu terlepas dari tangannya. Lengannya terguncang begitu parah sehingga dia kehilangan semua perasaan. Ekspresi True Immortal Ejeles berubah drastis, dan dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, pedang cahaya bulan dan pedang angin musim semi telah mencapai Jun Yu. Cahaya pedang itu tajam dan tajam. Pedang dao adalah yang paling mematikan, dan Jun Yu tidak berani gegabuh. Dengan pikiran, lebih dari 10 bidak catur hitam melesat dan mendarat di Spring Wind Sword. Potongan catur itu sepertinya memiliki kekuatan magis yang kuat yang menempel pada pedang angin musim semi, dan itu tidak bisa dibuang bagaimanapun caranya. Pedang dao imortal pedang angin musim semi lebih unggul karena itu seperti angin, serba bisa. Tapi sekarang, ada lebih dari 10 bidak catur hitam di Spring Wind Sword Immortal. Spring Wind Sword Immortal tiba-tiba merasa life sword-nya sangat berat, dan dia tidak bisa melepaskan teknik pedang yang luar biasa. Di sisi lain, Moonlight Sword Immortal memiliki lebih dari 10 bidak catur putih di pedangnya. Keuntungan Moonlight Sword adalah kecepatan. Moonlight Sword Immortal telah melepaskan kecepatan swat dao secara ekstrim, itulah sebabnya dia begitu terkenal hari ini. Tapi ada lebih dari 10 bidak catur putih di Moonlight Sword, dan teknik pedangnya menjadi sangat lambat, kehilangan ancaman terbesar. Hadiah surga abadi manapun mungkin bisa menghindarinya, apalagi catur abadi Jun Yu. Yang lebih aneh lagi adalah sepertinya ada semacam hubungan misterius antara bidak catur hitam dan putih. Meskipun dua dewa pedang mengepung Jun Yu, lintasan pedang dao mereka telah sepenuhnya menyimpang oleh bidak catur hitam dan putih, dan mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Jun Yu. Sementara Jun Yu melawan empat dewa sempurna, dia tidak berhenti menyerang dewa sempurna lainnya. Mereka yang mahir dalam jalan catur memiliki pandangan yang menakutkan dari situasi keseluruhan. Begitu lusinan dewa sempurna menyerangnya, mereka akan jatuh ke dalam permainan caturnya, dan semua orang akan berada di bawah kendalinya. Uff, uff. Seorang ahli keabadian sempurna dari Sekte Keabadian Terbang dan Kerajaan Keabadian Jin Agung dibunuh oleh bidak catur hitam putih Jun Yu. Dari empat dewa sempurna, Meng Yao dan Wu Feng dikalahkan, dan dua dewa pedang yang tersisa, cahaya bulan dan angin musim semi, bisa terluka parah kapan saja. Bahkan dengan kekuatan dua pedang abadi, mereka tidak mampu menahan serangan Jun Yu. Dewa sempurna lainnya seperti ayam dan anjing dalam permainan catur Jun Yu, mereka dibantai ke segala arah dan benar-benar dikalahkan. Tidak lama kemudian, sepuluh ahli imortal yang disempurnakan, termasuk Jue Wu Ying, tewas di tangan Jun Yu. Senyum di wajah imortal King Grinsun berangsur-angsur menghilang, dan dia mengerutkan kening. Dia awalnya tidak berniat untuk mengganggu mereka, karena dia ingin melihat seberapa jauh Junior ini bisa pergi. Namun, pemandangan di depannya sudah melebihi harapannya. Catur abadi Jun Yu lebih mendominasi dari yang dia bayangkan. Dia tegas dan tidak memiliki sedikitpun kelemahan yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Dia benar-benar tidak takut. Immortal King Grinsun bahkan curiga bahwa jika dia tidak campur tangan, Jun Yu bahkan mungkin akan membunuh Meng Yao, Moonlight, dan yang lainnya. Saat raja abadi Grinsun ragu-ragu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia meraih ke dalam kehampaan dan mengeluarkan jimat pesan. Immortal King Grinsun menyipitkan matanya ketika dia melihat jimat pesan, dan dia merenung sejenak sebelum dia berdiri dan melepaskan tekanan Divine Sands tingkat Immortal King yang turun ke Divine Firmament Palace. Astaga! Saat tekanan besar dari Divine Sands turun, kedua belah pihak di medan perang tidak lagi dapat melanjutkan pertempuran. Moonlight Sword Immortal dan Spring Breeze Sword Immortal sudah basah oleh keringat, dan wajah mereka pucat. Jika Immortal King Grinsun setengah langkah lebih lambat, mereka berdua akan berbalik dan melarikan diri. Bab 2565 Baiklah, masalah hari ini berakhir di sini. Suara Immortal King Grinsun tidak tergesa-gesa, tetapi mengandung otoritas yang tak terlihat. Semua orang yang hadir, termasuk Chess Immortal Jun Yu, tidak melanjutkan. Luka di wajah Meng Yao sudah sembuh. Melihat Suzimo yang aman tidak jauh, dia marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Raja Abadi Grinsun, identitas anak itu mencurigakan. Senior, tolong verifikasi identitas aslinya. Tidak perlu. Raja Abadi Grinsun berkata dengan acuh-ta'acuh, Patriark Perguruan Tinggi baru saja mengirim surat. Jelas bahwa anak ini bukan salah satu dari naga dan tidak ada hubungannya dengan alam naga. Patriark Perguruan Tinggi telah masuk. Mendengar ini, semua orang menyadari bahwa Suzimo telah benar-benar lolos dari bahaya. Meng Yao, Moonlight Sword Immortal, dan fitnah lainnya tampak lebih konyol sekarang. Aku sudah tahu bahwa Suzimo tidak ada hubungannya dengan alam naga. Itu benar. Jika dia adalah ras asing, Patriark Perguruan Tinggi akan mengetahuinya sejak lama dan membiarkannya bergabung dengan sekte. Sepertinya akademikian kun sangat memikirkan Suzimo ini jika Patriark Perguruan Tinggi turun tangan untuk melindunginya. Di antara para pembudidaya dalam diskusi, banyak dari mereka masih berteriak keras sebelumnya, berharap mereka bisa merobek Suzimo menjadi berkeping-keping. Tapi sekarang, kecepatan orang-orang ini mengubah sikap mereka sangat mencengangkan. Ekspresi Moonlight Sword Immortal sedikit jelek. Dia tahu dalam hatinya bahwa jika dia gagal hari ini, akan sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan lain untuk menyerang Suzimo di masa depan. Dengan potensi yang ditunjukkan Suzimo, dia pasti akan menjadi imortal yang sempurna di masa depan dan menjadi murid pribadi Patriark. Terlebih lagi, dengan yayasan Suzimo, dia bahkan mungkin mengancam posisinya di perguruan tinggi di masa depan. Sekarang, dia hanya bisa meminta Yunting untuk membunuh Suzimo dalam pertempuran untuk tempat pertama di daftar surga. Hanya dengan begitu dia bisa menyelesaikan masalah ini. Master Sekte Akademi benar-benar teliti. Dia tahu segalanya. Dia bahkan tahu tentang Istana Cakrawala Surgawi. Immortal King Grinsun bergumam penuh arti. Saudara muda Su, kamu dapat yakin sekarang. Moking menghela nafas lega. Akademi selalu adil. Kami tidak akan membiarkan Anda dianiaya atau divitnah. Sekarang guru secara pribadi keluar untuk melindungimu. Mari kita lihat siapa yang berani mengatakan apapun. Moking memelototi Moonlight Sword Immortal dengan jijik. Penampilan Moonlight Sword Immortal kali ini benar-benar mengecewakan kakak laki-lakinya. Awalnya, dia tidak memiliki perasaan untuk Moonlight Sword Immortal, tapi setidaknya di dalam hatinya, dia masih mengakuinya sebagai kakak laki-lakinya. Setelah hari ini, dia bahkan tidak mau mengakui identitasnya sebagai kakak senior Yuehua. Su Zimo tetap diam. Dia bersyukur bahwa Patriark Akademi bersedia membantu. Tapi dia tidak setuju dengan kata-kata Moking tentang keadilan. Untuk seseorang seperti Moonlight Sword Immortal berkolusi dengan orang luar untuk menimbulkan masalah bagi sesama murid, dia harus dihukum berat. Hukuman ringan adalah melumpuhkan kultifasinya dan mengeluarkannya dari Akademi. Hukuman berat adalah membunuhnya. Tetapi Patriark Akademi tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, mungkin ada beberapa kesulitan dan alasan lain. Su Zimo agak tidak puas, tapi dia tidak akan mengungkitnya. Dia juga tidak akan menggunakan kekuatan sekte untuk menekan Moonlight Sword Immortal. Masalah hari ini adalah masalah hidup dan mati antara kedua belah pihak. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tapi menggunakan aturan sekte untuk menghukum Moonlight Sword Immortal terlalu mudah baginya. Suatu hari, Su Zimo secara pribadi akan menghabisinya. Pada saat itu, Raja Abadi Green soon mengangkat suaranya. Karena hal seperti itu telah terjadi di Istana Cakrawala Surgawi, pertempuran peringkat daftar surga akan ditunda selama tiga hari. Tidak ada yang keberatan dengan ini. Pertama, Istana Cakrawala Surgawi sudah berantakan dan perlu dibangun kembali. Ini awalnya adalah medan perang yang disiapkan untuk pertempuran peringkat daftar surga. Bagaimana itu bisa menahan pertempuran puluhan dewa sempurna? Seluruh medan perang telah direduksi menjadi reruntuhan. Hampir tidak ada tempat untuk berdiri. Kedua, lebih dari sepuluh ahli imortal yang disempurnakan telah mati dalam pertempuran tadi. Bahkan salah satu dari tiga dewa pedang, Jue Wuying, telah meninggal. Ini dianggap sebagai masalah utama. Baik itu Great Jean Immortal Kingdom atau Flying Immortal Sec, mereka membutuhkan waktu untuk menghadapinya. Tentu saja, bagi para pembudidaya yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan abadi Cakrawala Surgawi, tiga hari tidak sepenuhnya gratis. Di Istana Cakrawala Surgawi, ada semua jenis pasar bagi para pembudidaya untuk menemukan dan bertukar harta. Itu sangat hidup. Setiap tahun, akan ada beberapa pembudidaya yang akan menemukan harta karun di pasar ini. Immortal King Grinsun melayang pergi setelah mengatakan itu. Para pembudidaya di Istana Cakrawala Surgawi membahas pertempuran dewa sempurna dengan penuh semangat dan secara bertahap pergi. Beberapa berjalan di sekitar Istana Cakrawala Surgawi. Beberapa kembali ke tempat tinggal mereka untuk memulihkan diri dan menyesuaikan kondisi mereka dalam persiapan untuk pertempuran peringkat daftar surga dalam tiga hari. Su Zimo, jujurlah, apa hubunganmu dengan adikku? Pada saat itu, suara Yunting terdengar di benak Su Zimo dengan nada tidak bersahabat. Kita bisa dianggap teman. Su Zimo menjawab, Teman-teman, siapa yang kamu bercanda? Teman macam apa yang bisa membuat adikku bekerja begitu keras? Yunting mencibir dan berkata dengan masam, Bahkan jika sesuatu terjadi padaku, kakakku mungkin tidak akan segugup ini. Dia telah lama memperhatikan bahwa perlakuan Yunzu terhadap Su Zimo tidak biasa. Perilaku Yunzu hari ini mengkonfirmasi kecurigaannya. Su Zimo, aku memperingatkanmu. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh adikku. Yunting mengirim transmisi suara lain dan berkata dengan keras. Su Zimo berkata tanpa daya, Kamu salah paham. Tidak ada apa-apa antara aku dan Yunzu. Menurutnya, alasan mengapa Yunzu bersedia membantunya adalah karena dia telah menyelamatkan nyawanya di neraka Avicii saat itu. Secara alami, dia tidak akan menjelaskan secara rincin kepada Yunting karena masalah ini melibatkan tubuh asli Wu Dao. Hai. Tiba-tiba, Yunzu mengirim transmisi suara kesadaran roh ke Su Zimo dan bertanya dengan sikap yang tampak biasa saja, Bagaimana kamu bisa mengenal Junyu? Su Zimo menjawab, Saya tidak mengenalnya. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Tentu saja, Yunzu tidak mempercayainya. Dia mencibir secara internal dan cemberut. Dia sangat protektif padamu meski tidak mengenalmu. Ini, aku juga tidak terlalu yakin. Su Zimo memiliki gagasan yang kabur tentang alasannya, tetapi dia tidak yakin. Su Zimo, ikut aku. Junyu berbalik dan berjalan di depan Su Zimo. Hah. Su Zimo terkejut. Kemana kita akan pergi? Ke kamarku. Kata Junyu dan maju selangkah. Ini. Su Zimo ragu-ragu sejenak tetapi memutuskan untuk mengikuti untuk mengkonfirmasi tebakannya. Yunzu menggertakkan giginya dan memutar matanya ke arah Su Zimo. Dan kamu bilang kamu tidak kenal Junyu. Kita akan ke kamarnya. Ekspresi Moking tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa selain mengikuti di belakang Su Zimo. Kakak Moking. Yunzu buru-buru menarik Moking kembali. Junyu mengundang Su Zimo. Jangan pergi. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Moking mengerutkan kening. Bagaimana jika mereka tidak menyerah dan menyerang saudara Junior Su dalam tiga hari? Lebih aman pergi bersama mereka. Itu benar. Mata Yunzu berbinar dan dia mengangguk. Ayo pergi dan lihat. Bab 2566. Su Zimo dan Junyu meninggalkan di Fine Firmament Hall dan menuju ke tempat peristirahatan sekte abadi gunung dan laut. Abadi lukisan Moking dan abadi kaligrafi Yunzu mengikuti di belakang. Banyak pembudidaya sangat terkejut sehingga rahang mereka jatuh ke tanah. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi imajinasi mereka menjadi liar. Su Zimo tidak tahu bahwa gosip tentang dia dan ketiga peri telah menyebar ke seluruh alam abadi surga kesembilan dalam waktu kurang dari tiga hari. Selain itu, keributan dan dampak yang ditimbulkannya jauh lebih besar daripada pertemuan abadi cakrawala surgawi. Segera, Su Zimo dan Junyu tiba di sebuah rumah yang sepi. Su Zimo dan Junyu memasuki sebuah ruangan setelah melewati pegunungan palsu, air yang mengalir, dan halaman yang dikelilingi oleh tanaman hijau. Pintu kemudian ditutup. Yunzu dan Moking mengikutinya sampai ke depan kediaman. Moking berhenti ketika Su Zimo dan Junyu memasuki ruangan. Dia berdiri di halaman dan mengagumi bunga dan tanaman di sekitarnya. Dia sepertinya tidak punya niat untuk memasuki ruangan. Saudari Moking, mengapa kita tidak pindah? Yunzu berkedip. Moking terkejut. Kemana kita akan pergi? Yunzu menunjuk ke sebuah ruangan di dekatnya dan berbisik. Apakah kamu tidak penasaran dengan apa yang mereka lakukan di sana? Sama sekali tidak. Moking menggelengkan kepalanya. Pintunya tertutup. Pasti ada sesuatu yang penting. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Selain itu, kita harus melindungi Junior Brotersu. Kita bisa tinggal di sini. Tidak perlu masuk. Yunzu menghentakkan kakinya dan menatap Moking yang polos. Dia merasa marah dan geli secara bersamaan. Di dunia ini, tidak banyak hal yang bisa menarik minat adik perempuannya, Moking. Dia penasaran, tapi Moking tidak peduli. Moking melihat bahwa Yunzu memiliki banyak pikiran. Dia mengerutkan kening dan sepertinya mengerti sesuatu. Kakak, apakah kamu khawatir Junior Brotersu akan dalam bahaya? Moking tersenyum. Jangan khawatir. Dilihat dari perilaku Junyu, dia tidak akan menyakitinya. Eh. Yunzu terdiam. Dia secara alami tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan. Dia hanya bisa bergumam dan berdiri di luar bersama Moking. Di dalam ruangan. Saat pintu ditutup, Su Zemo dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh ruangan tampaknya diselimuti oleh kekuatan tak terlihat yang dapat menghalangi semua persepsi dan penyelidikan dari dunia luar. Seolah-olah dia telah memasuki permainan catur Junyu dan hanya bisa dimanipulasi olehnya. Rekan Taoist Junyu, terima kasih atas bantuanmu. Su Zemo membungkuk sedikit kepada Junyu dan menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Silahkan duduk. Junyu tidak menanggapi. Sebagai gantinya, dia menunjuk sajadah di tanah dan mengundang Su Zemo untuk duduk. Kemudian, dia berlutut di sajadah di seberangnya. Su Zemo ragu-ragu sejenak sebelum berjalan ke arah Junyu. Keduanya saling berhadapan, jaraknya kurang dari satu lengan. Su Zemo baru saja duduk ketika Junyu berkata, Kamu tidak perlu berterima kasih padaku atas apa yang terjadi hari ini. Seharusnya aku yang meminta maaf padamu. Junyu menyelamatkan hidupnya, dan sekarang dia harus meminta maaf padanya. Su Zemo tercengang dan hampir melompat dari sajadah. Dia dengan hati-hati menatap mata Junyu dan memastikan bahwa dia tidak bercanda. Dia kemudian tersenyum pahit dan bertanya, Rekan Taoist Junyu, ini. Dari mana asalnya, kita tidak saling mengenal sebelumnya, kan? Memang, kami tidak saling mengenal. Junyu berkata, aku diminta untuk keluar kali ini. Apakah itu Raja Abadi Linglong dari Domain Mistik Kingkiau? Su Zemo bertanya dengan ragu. Ya, Junyu mengangguk. Ketika Junyu merilis sembilan langkah halus istana, Su Zemo telah menebak kemungkinan ini. Dia hanya yakin ketika Junyu mengakuinya sendiri. Pri Linglong telah lama bersama Kaisar Manusia, jadi dia harus tahu tentang keberadaan tubuh sejati Wu Dao. Secara alami, dia juga bisa menebak bahwa Arakita Kesi, yang telah membunuh banyak orang di Yuksiao Mystic Domain, adalah tubuh sejati Wu Dao. Oleh karena itu, Pri Linglong meminta Chess Immortal Junyu dari Divine Cloud Mystic Domain untuk datang dan menyelamatkannya. Namun, Su Zemo tidak tahu hubungan apa yang dimiliki Pri Linglong dengan catur Abadi Junyu dan bagaimana mereka berdua saling mengenal. Junyu merenung sejenak dan berkata, aku sudah lama mengenal Immortal King Linglong. Pada awalnya, saya pergi ke King Kiao Mystic Domain untuk menantang Lin Lei, dan begitulah cara saya mengenal Immortal King Linglong. Kemudian, saya mendengar bahwa Raja Abadi Linglong juga pandai bermain catur, jadi saya tinggal di Domain Mystic King Kiao untuk belajar darinya. Junyu berhenti sejenak. Su Zemo berpikir dalam hati, ada desas-desus bahwa catur Abadi Junyu haus pertempuran dan terobsesi dengan Dao catur. Saya mengenal Lin Lei dan Ferry Linglong karena tantangan dan pertandingan catur mereka. Junyu melanjutkan, aku terobsesi dengan Dao catur, dan aku tidak pernah kalah sebelum bertemu Raja Abadi Linglong. Su Zemo mengangkat alisnya sedikit. Dengan kata lain, catur Abadi Junyu bukan tandingan Peri Linglong dalam hal keterampilan catur. Permainan catur tidak ada hubungannya dengan alam kultivasi seseorang. Itu sepenuhnya didasarkan pada pemahaman seseorang tentang Dao catur, persepsi, dan kemampuan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Peri Linglong yang mengalahkan Junyu tidak dianggap menggertaknya. Apakah kamu menang lebih sering daripada tidak melawan Imortal King Linglong? Tanya Su Zemo. Junyu berkata, aku tidak pernah menang. Su Zemo. Junyu berkata, dalam hal pemahaman dan persepsi Dao catur, saya hampir sama dengan Raja Abadi Linglong. Namun, dalam hal prediksi dan pengendalian situasi, Raja Abadi Linglong jauh lebih baik dari saya. Setelah mendengar ini, jantung Su Zemo berdetak kencang, dan kilatan kesadaran melintas di matanya. Darmik Dao Ferry Linglong memang sangat berguna dalam permainan catur, dan dia bisa unggul dalam setiap aspek. Bagi saya, Raja Abadi Linglong adalah guru dan teman. Junyu menghela nafas sedikit dan berkata, awalnya, saya ingin menjadi muridnya, tetapi Raja Abadi Linglong khawatir akan melibatkan saya karena masalah internal dan eksternal dari kerajaan pertempuran, jadi dia tidak pernah menerima saya. Namun, setiap kali saya bermain dengan Immortal King Linglong, saya mendapatkan banyak keuntungan. Seribu tahun yang lalu, Raja Abadi Linglong tiba-tiba memanggilku dan mempercayakanku sebuah tugas. Artinya, jika kamu menghadapi bahaya apapun di domain Abadi Cakrawala Surgawi di masa depan, tolong jaga aku. Setelah mendengar ini, Su Zemo akhirnya mengerti sebab dan akibat dari masalah ini. Seribu tahun yang lalu, Wu Dao telah menyelamatkan Lin Lei dan Lin Luo. Peri Linglong bersyukur, jadi dia memanggil Chess Immortal Jun Yu dan mempercayakannya dengan tugas ini. Itu bukan karena Peri Linglong telah meramalkan bahwa dia akan menghadapi bahaya di pertemuan Abadi Cakrawala Ilahi seribu tahun kemudian. Sebenarnya, aku seharusnya sudah tiba di Define Firmamen Immortal Gathering lebih awal. Jun Yu berkata, hanya saja sebelum kita berpisah, Raja Abadi Linglong memberiku sembilan TKT Ki Go yang berbeda dan memintaku untuk menyelesaikannya. Raja Abadi Linglong berkata bahwa beberapa teknik Dharma Daonya ada dalam TKT Ki Go ini. Selama seribu tahun terakhir, saya telah memecahkan sembilan TKT Ki Go yang indah dan telah mendapatkan sesuatu. Sebelumnya, di Aula Utama Cakrawala Surgawi, sembilan langkah halus istana yang saya gunakan untuk melarikan diri dari Mengyao dan yang lainnya disembunyikan di sembilan TKT Ki Go yang indah. Saya mengerti. Su Zimo tercerahkan. Tidak heran Jun Yu bisa melepaskan sembilan langkah halus istana. Jadi, Raja Abadi Linglong menggunakan catur untuk memberikan Dharmik Daonya. Dari sini, bisa dilihat betapa immortal King Linglong menyukai dan menghargai Jun Yu. Jun Yu berkata dengan nada meminta maaf, saya tersesat dalam menyelesaikan permainan catur dan lupa tentang waktu. Saya lupa tentang pertemuan Abadi Cakrawala Ilahi, jadi saya datang terlambat dan hampir membuat kesalahan besar. Kamu tidak harus seperti ini. Tidak peduli apa, aku hanya selamat karena kamu tiba tepat waktu. Su Zimo mengucapkan terima kasih lagi. Bab 2567. Ayo main game go. Jun Yu tiba-tiba berkata. Ah. Su Zimo tertegun sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu cara bermain go dan saya belum pernah bermain melawan siapapun sebelumnya. Dia baru berhubungan dengan Way of Go ketika dia masih mahasiswa. Namun, dia tidak tertarik dan tidak mempelajarinya. Setelah itu, dia tidak menghabiskan waktu untuk itu setelah dia mulai berkultivasi. Apakah kamu tahu aturannya? Jun Yu bertanya lagi. Sedikit, jawab Su Zimo. Dia bingung kenapa Jun Yu tiba-tiba ingin bermain go dengannya. Apa yang tidak diketahui Su Zimo adalah bahwa Jun Yu bahkan lebih bingung. Saat itu, setelah Ferry Linglong memberikan TKTQ 9 go kepadanya, dia menyuruhnya untuk menunjukkan TKTQ 9 go yang indah kepada Su Zimo jika dia punya kesempatan. Ferry Linglong juga mengatakan bahwa mereka berdua dapat berkomunikasi jika ada sesuatu yang tidak mereka mengerti. Jun Yu awalnya berpikir bahwa karena Ferry Linglong mengatakan itu, Su Zimo pasti akan mahir dalam jalan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Su Zimo hanya tahu sedikit tentang way of go dan belum pernah memainkannya sebelumnya. Itu sedikit aneh. Jun Yu sedikit mengernyit. Tidak peduli apa, karena itu adalah permintaan Ferry Linglong, dia tidak terlalu memikirkannya dan berkata, aku akan mengajarimu. Karena dia ingin menunjukkan TKTQ 9 go yang indah kepada Su Zimo, dia setidaknya harus mengajarinya aturannya terlebih dahulu. Tidak sulit untuk mempelajari dasar-dasar go. Dengan penjelasan santai Jun Yu, Su Zimo memahaminya dalam waktu kurang dari 10 menit dengan bakatnya. Jun Yu menempatkan papan catur konstelasi di belakangnya di antara mereka berdua. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan bidak putih mendarat di papan catur. Potongan hitam dan putih masing-masing mengambil setengah dari permainan, membentuk TKTQ go. Ini adalah game pertama dari TKTQ Exquisite 9 go. Kamu memegang keping hitam. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Jun Yu awalnya ingin bermain beberapa permainan dengan Su Zimo, tetapi dia kehilangan minat ketika dia melihat bahwa dia tidak mengerti jalan. Setelah menjelaskan aturan permainan kepada Su Zimo, dia meletakkan set catur nimble untuk Su Zimo untuk mengamati dan mencari tahu. Terlepas dari apakah Su Zimo bisa menguraikannya atau tidak, dia harus memenuhi permintaan perilinglong. Su Zimo melihat papan catur di depannya dan berpikir keras. Daripada menyebut ini jalan buntu, akan lebih baik menyebutnya skagmat. Potongan hitam yang dia pegang dibatasi di mana-mana di papan catur. Mereka dikelilingi dan dicegat oleh potongan-potongan putih. Ada kesengsaraan di dalam kesengsaraan, dan siklus itu berulang. Dia sudah jatuh ke jalan buntu tanpa sedikitpun kesempatan untuk bertahan hidup. Su Zimo memegang bidak hitam di tangannya saat dia menatap papan catur bintang untuk waktu yang lama. Dia tidak melakukan gerakannya. Karena tidak peduli bagaimana dia menghitung, dia tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Tidak peduli di mana bidak hitam itu mendarat, itu adalah jalan buntu. Dow of Go tidak dapat diprediksi. Setiap gerakan akan menyebabkan perubahan berikutnya yang tak terhitung jumlahnya. Ini memiliki permintaan yang sangat tinggi pada kekuatan mental seseorang. Satu jam berlalu, dan dia duduk di sana tanpa bergerak. Semakin dia menghitung, semakin kacau pikirannya. Dadanya sesak, pikirannya gelisah, dan kepalanya pecah. Su Zimo dengan cepat menutup matanya dan secara bertahap menenangkan pikirannya, sedikit terengah-engah. Jun Yu tidak terkejut melihat ini, dan tersenyum tenang. Dow of Go mudah dipelajari tetapi sulit untuk dikuasai. Dalam permainan catur, ada banyak teknik Taoist yang mendalam dan mendalam. Satu asal melahirkan Yin dan Yang, Yin dan Yang melahirkan empat divisi. Empat divisi melahirkan delapan trigram, langit bulat dan bumi persegi, 360 siklus dan segala sesuatu yang lain dapat tercermin pada papan catur dua kaki persegi. Papan catur adalah langit dan bumi, langit berbintang dan alam semesta, itu mencakup segalanya dan mencakup segalanya. Su Zimo baru saja belajar cara bermain catur, tidak mungkin dia bisa menyelesaikan permainan catur yang gesit seperti itu. Permainan catur nimble menjadi lebih rumit dan misterius seiring perkembangannya. Dia hanya kalah dari periling long setelah mengolah Dow of Go selama bertahun-tahun. Bahkan dengan pemahamannya tentang Dow of Go, dia menghabiskan satu hari penuh untuk menyelesaikan game catur nimble pertama saat itu. Saat itu, napas Su Zimo sudah tenang. Namun, dia tidak membuka matanya. Dengan dua bidak hitam di antara jari-jarinya, dia tiba-tiba meletakkannya di sebuah tempat di papan catur bintang. Setelah itu, Su Zimo membuka matanya dan melihat ke arah permainan catur nimble di hadapannya. Dia menghela nafas lega dan tersenyum. Eh! Di sisi yang berlawanan, Jun Yu hanya bisa berseru pelan dan kaget saat melihat gerakan Su Zimo. Itu karena langkah itu adalah kunci untuk menyelesaikan game catur nimble pertama. Meskipun sepertinya gerakan itu membunuh sebagian dari keping hitamnya, itu membuka sebagian besar peluangnya untuk bertahan hidup, itu adalah langkah unik yang mencari kelangsungan hidup di tengah kematian. Bagaimana mungkin? Jun Yu sedikit mengernyit dan secara naluriah berpikir bahwa Su Zimo hanya bermain secara kebetulan. Jun Yu tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus bermain dengan bidak putih di tangannya. Namun, setelah Su Zimo mengambil potongan hitam dan bunuh diri, situasinya berubah drastis. Langit tinggi dan burung-burung serta ikan-ikan terbang bebas. Dia tidak lagi dibatasi dan membunuh jalan keluarnya. Mengingat bakat Su Zimo, tidak butuh waktu lama baginya untuk keluar dari pengepungan dengan langkah penting itu. Dia membentuk jalan buntu dengan bidak putih dan menyelesaikan game catur nimble dengan sempurna. Jun Yu tahu bahwa tidak ada artinya untuk terus bermain dan menyingkirkan bidak hitam putihnya. Jun Yu memandang Su Zimo dengan heran. Rekan Dao Isu, sangat jarang bagimu untuk memiliki bakat dan pemahaman hebat dalam Dao Catur. Meskipun begitu, dia masih sangat meragukan Su Zimo. Dia merasa bahwa langkah Su Zimo sebelumnya hanyalah sebuah kebetulan. Dia harus menghabiskan satu hari penuh untuk menyelesaikan permainan itu. Bagaimana mungkin seorang pemula seperti Su Zimo membutuhkan waktu lebih dari satu jam? Pada kenyataannya, dalam keadaan normal, Su Zimo tidak akan bisa menyelesaikan permainan catur nimble bahkan jika dia memeras otaknya dan menghabiskan kekuatan mentalnya. Namun, saat dia menutup matanya dan menenangkan dirinya, sebuah pikiran melintas di benaknya dan seorang wanita berjubah hitam muncul, memegang pengocok ekor kuda dan menggunakan teknik gerakan yang aneh. Wanita berjubah hitam itu adalah hantu yang dilihat tubuh utama Wu Dao selama kesusahan kesepuluhnya. Pada saat itu, perasaan aneh muncul di hati Su Zimo. Seolah-olah wanita berjubah hitam itu ditempatkan di papan catur stelar dan telah berubah menjadi bidak hitam di tangannya. Dia terjebak dalam situasi tanpa harapan dan dikepung dan dikejar dari segala arah. Namun, wanita berjubah hitam itu tidak bingung sama sekali. Dia mengambil langkah mengejutkan dan langsung keluar dari game. Mengejar perasaan itu, Su Zimo meletakkan bidak hitam itu. Tempat dia meletakkan bidak itu persis di mana langkah wanita berjubah hitam itu mendarat. Setelah itu, Su Zimo membuka matanya dan melihat bahwa situasi permainan catur nimble telah berubah. Potongan hitam itu berjuang untuk hidup di tengah kematian. Su Zimo sedikit bersemangat. Dia mengingat permainan catur nimble dari sebelumnya dan membandingkannya dengan teknik gerakan yang ditampilkan wanita berjubah hitam itu. Secara bertahap, dia mendapatkan sedikit pencerahan dan dia sepertinya telah mendapatkan sesuatu. Teknik gerakan yang ditampilkan wanita berjubah hitam itu sebenarnya adalah sembilan langkah halus istana. Namun, Su Zimo hanya melihat bentuk dan proses dari teknik gerakan wanita berjubah hitam itu, hampir tidak mungkin baginya untuk benar-benar memahaminya. Tapi sekarang, Ferry Linglong telah mengintegrasikan sembilan langkah halus istana ke dalam permainan catur nimble. Meskipun sepertinya dia sedang menyelesaikan permainan, dia sebenarnya memberikan dao melalui permainan. Bab 2568 Dengan tidak percaya, Jun Yu melambaikan lengan bajunya dan menyebarkan seratus keping lagi di papan catur bintang, menyiapkan putaran kedua set catur nimble. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah fokus sepenuhnya pada penyelesaian set catur nimble dan telah menghafal semua sembilan putaran set catur nimble. Su Zimo baru saja menyelesaikan ronde pertama set catur nimble dan sangat bersemangat. Ketika dia melihat bahwa Jun Yu telah mengatur putaran kedua, dia tidak ragu-ragu dan segera mulai mengamati permainan. Meskipun situasi bidak hitam di ronde kedua dari set catur nimble berbeda dari ronde sebelumnya, itu masih merupakan situasi yang tidak dapat diselesaikan. Su Zimo pertama-tama berusaha menyelesaikannya sendiri. Meskipun dia punya beberapa ide dua jam kemudian, dia tidak bisa memastikan dan tidak bergerak. Dia menutup matanya sekali lagi dan membayangkan dirinya sebagai bidak hitam di set catur nimble. Bagaimana dia harus membebaskan diri dari pengepungan dan pengejaran? Sosok wanita berjubah hitam muncul di benaknya sekali lagi. Su Zimo melihat gerak kaki wanita berjubah hitam dan memverifikasinya dengan set catur nimble terus-menerus. Sesaat kemudian, jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia akhirnya bergerak. Pik! Potongan hitam itu mendarat dengan kuat di satu titik di papan catur bintang. Jun Yu mengangkat alisnya sedikit. Itu adalah kunci untuk menyelesaikan ronde kedua dari set catur nimble. Tanpa perubahan ekspresi, Jun Yu meletakkan bidak putihnya dan bermain melawan Su Zimo. Utaran kedua dari set catur nimble jauh lebih rumit daripada yang pertama. Namun, langkah pertama tak cukup untuk melepaskan diri dari kebuntuan. Masih banyak jebakan dan kesengsaraan yang menunggu Su Zimo. Tak lama, Su Zimo menempatkan langkah keduanya. Kali ini, jantung Jun Yu berdetak kencang dan dia menatap Su Zimo dalam-dalam. Jika langkah pertama Su Zimo adalah kebetulan dan yang kedua adalah kebetulan, tidak mungkin langkah ketiga juga kebetulan. Rekan Taui Su, kamu pasti menyembunyikan kemampuanmu. Jun Yu bertanya dengan senyum palsu. Saat ini, Su Zimo benar-benar tenggelam dalam set catur nimble untuk memverifikasi gerak kaki wanita berjubah hitam dan memahami dao dalam permainan. Dia mengabaikan kata-kata Jun Yu. Keduanya terus bermain selama puluhan putaran. Jun Yu secara bertahap menang dengan tangan putihnya. Namun, Jun Yu tahu betul bahwa Su Zimo telah mematahkan game catur nimble kedua ketika dia mengambil yang hitam dan membuat dua gerakan indah berturut-turut. Saat itu, dia telah menghabiskan total tujuh hari untuk menyelesaikan putaran kedua dari game catur nimble. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jun Yu meletakkan bidak catur hitam dan putih di tanah lagi, menyiapkan ronde ketiga dari set catur nimble. Su Zimo menarik nafas dalam-dalam dan membenamkan dirinya di dalamnya lagi. Yun Zu dan Moking berjaga di luar pintu. Dalam sekejap mata, satu hari dan satu malam telah berlalu. Yun Zu berjongkok di tangga batu dengan sebuah buku kuno di tangannya. Dia tampak berkonsentrasi membaca buku. Namun, sebenarnya dia telah membolak-balik buku kuno itu selama beberapa jam. Ada banyak buku di kantong penyimpanan Yun Zu. Dia awalnya berencana untuk membaca beberapa buku di sini. Bagaimanapun, tiga hari akan berlalu dalam sekejap mata. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia tidak tahan lagi. Bukan karena bukunya tidak bagus, hanya saja hatinya tidak tenang. Meskipun tatapannya tertuju pada kata-kata dalam buku kuno, pikirannya sudah menyelinap ke dalam ruangan dan imajinasinya menjadi liar. Menyadari keadaannya, Yun Zu menghela nafas pelan. Dia menyimpan buku kuno di tangannya dan melihat kekejauhan. Ada seorang wanita berdiri diam di samping. Dia lembut dan elegan, memegang kuas di tangannya. Dia sedang melukis bunga, tanaman, batu, dan air di halaman di atas kertas nasi. Wanita itu tampak menyatu dengan pemandangan di halaman. Keberadaannya seolah menjadi lukisan terindah di dunia. Yun Zu tersenyum lembut. Bagi suster Mo King yang berpikiran sederhana ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melukis di sini selama tiga tahun atau bahkan tiga puluh tahun, apalagi tiga hari tiga malam. Yun Zu berdiri dan datang ke sisi Mo King, melambaikan tangannya dengan lembut. Kakak Yun Zu, ada apa? Mo King berbalik dan bertanya. Yun Zu menunjuk ke arah kamar Jun Yu. Mereka berdua sudah lama berada di sana. Mereka tidak keluar siang malam dan tidak ada pergerakan. Ya, Mo King mengangguk. Memang aneh. Yun Zu berkata dengan misterius, apakah kamu ingin masuk dan melihat apa yang mereka lakukan? Bukankah itu tidak sopan? Mo King sedikit mengernyit dengan ekspresi ragu-ragu. Tidak apa. Yun Zu berkata, kami berkunjung, bukan menerobos masuk. Baik-baik saja maka. Mo King mengangguk setuju. Yun Zu dan Mo King tiba di depan kamar Jun Yu. Yun Zu melangkah maju dan berkata dengan keras, saya Yun Zu. Saya di sini bersama Mo King untuk mengunjungi sesama Taoist Jun Yu. Tolong buka pintunya. Setelah beberapa saat, tidak ada jawaban dari ruangan itu. Yun Zu berkata dengan suara yang dalam, ada batasan yang mengisolasi kesadaran roh dan suara di ruangan ini. Biarkan aku mencoba mengetuk pintunya. Saat dia mengatakan itu, Yun Zu melangkah maju dan mengetuk pintu dengan lembut. Setelah beberapa ketukan, celah muncul di pintu. Pintunya tidak terkunci. Yun Zu mendorong pintu terbuka dengan lembut dan melihat Su Zimo dan Jun Yu berlutut di atas bantal saling berhadapan dengan permainan go ditempatkan di antara mereka. Keduanya bermain dengan intens. Mulut Yun Zu ternganga dan dia tercengang. Dia telah membayangkan adegan yang tak terhitung jumlahnya tetapi ini adalah satu-satunya yang tidak dia bayangkan. Mo King juga terkejut ketika dia melihat ini. Masuk dan tutup pintunya. Suara Jun Yu terdengar. Yun Zu dan Mo King memasuki ruangan dan berbalik untuk menutup pintu. Su Zimo tampak tenggelam dalam permainan go dan bahkan tidak menyadari kedatangan Yun Zu dan Mo King. Kalian berdua telah bermain go selama sehari semalam. Tanya Yun Zu tidak percaya. Iya. Jun Yu menganggup dan menatap Su Zimo dengan ekspresi rumit. Dalam sehari semalam, pemula di Dow of Go sebelum dia benar-benar telah menyelesaikan 6 ronde nimble go. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Saat itu, dia menghabiskan 1 hari untuk menyelesaikan putaran pertama nimble go. Dia menghabiskan 7 hari untuk menyelesaikan putaran kedua. Dia menghabiskan 1 bulan penuh untuk menyelesaikan putaran ketiga. Dia menghabiskan 100 tahun penuh untuk menyelesaikan ronde ke-6. Dalam 100 tahun itu, dia hampir tidak berkultifasi sama sekali. Seluruh waktu dan energinya dihabiskan untuk memecahkan nimble go. Siksaan semacam itu masih segar dalam ingatannya. Dia menghabiskan lebih dari 100 tahun untuk menyelesaikan 6 putaran pertama nimble go. Namun, murid akademi ini dihadapannya hanya menggunakan siang dan malam. Saat ini, Su Zemo ini sudah berusaha untuk menyelesaikan ronde ke-7 nimble go. Orang harus tahu bahwa dia telah menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan game catur Linglong ke-7, hampir 500 tahun. Jun Yu tidak berani menebak berapa lama waktu yang dibutuhkan Su Zemo untuk menyelesaikan ronde ke-7 nimble go. Tetapi pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Peri Linglong ingin mereka berdua berkomunikasi. Pemula di Dao of Go ini memang memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengannya. Pada kenyataannya, alasan mengapa Peri Linglong dapat membuat penilaian seperti itu adalah karena Lin Luo mengatakan kepadanya bahwa Su Zemo tampaknya telah secara tidak sengaja melepaskan 9 langkah halus istana sekali. Itu sangat mengejutkan Peri Linglong. Dia berspekulasi bahwa Su Zemo mungkin telah melakukan kontak dengan 9 langkah halus istana sebelumnya tetapi belum benar-benar memahaminya. Itulah alasan mengapa Peri Linglong menyembunyikan 9 langkah halus istana di dalam nimble go dan menggunakannya untuk meneruskan Dao untuk membayar Araki Takeshi karena telah menyelamatkan Lin Lei dan saudara perempuannya. Bab 2569 Seperti yang diharapkan dari catur abadi, Yun Zhu tertawa pelan. Jun Yu terobsesi dengan catur dan benar-benar menyeret Su Zemo untuk bermain catur di kamar sepanjang hari dan malam. Itu adalah sesuatu yang orang biasa tidak akan pernah bisa lakukan. Moking melihat permainan di papan catur bintang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara muda Su juga ahli dalam Dao catur. Dia bisa bermain melawanmu. Jun Yu memiliki ekspresi yang bertentangan. Bakat rekan Dao Isu dalam Dao catur benar-benar. Hem, sulit untuk dijelaskan. Petik 2 Dalam hal keterampilan catur saja, Su Zemo jauh lebih rendah darinya dalam hal pengaturan catur, formasi, peluang, pertengahan permainan, pertarungan, dan perhitungan yang cermat. Lagi pula, Su Zemo baru saja memahami aturan catur dan hanya bisa dianggap sebagai pemula. Namun, bakat, pemahaman, mentalitas, kinerja, semangat, dan kemauan yang ditunjukkan Su Zemo sebanding dengan miliknya di dalam game. Bahkan, dia bahkan mungkin lebih unggul darinya dalam aspek-aspek tertentu. Selain itu, Su Zemo seringkali muncul dengan gerakan luar biasa untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan dan menyelesaikan permainan catur. Yun Zu juga terkejut. Dia telah mencoba Dao catur juga dan keterampilannya tidak lemah. Namun, dia kalah dari Jun Yu beberapa kali di masa lalu. Bagaimana Su Zemo bisa menerima evaluasi setinggi itu dari Jun Yu dalam Dao catur? Permainan ini tampaknya sedikit. Jun Yu hanya mengalihkan pandangannya ke papan catur bintang. Ketika dia melihat potongan-potongan di atasnya, dia mengerutkan kening dan ragu-ragu untuk berbicara. Mengingat keahliannya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri hidup-hidup dengan potongan hitam di tangannya. Dengan kata lain, permainan catur ini hanyalah permainan kematian. Jun Yu tidak menyembunyikan apapun dari Yun Zu dan Mo King dan berkata, saya sudah menyiapkan sembilan permainan catur dan rekan Dao Isu telah menyelesaikan enam di antaranya. Saat ini, kalian berdua sedang melihat permainan ketujuh. Permainan catur nimbel sangat mendalam dan tidak terduga. Bahkan jika Jun Yu dan Mo King menonton dari samping, mereka tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Mo King tidak tertarik dengan catur dan hanya duduk di atas bantal tidak jauh dari Su Zemo. Yun Zu berdiri di samping dan menatap permainan, mencoba menemukan cara untuk menyelesaikannya. Namun, setelah setengah hari berlalu, Su Zemo tidak bergerak, dan Yun Zu juga tidak tahu apa-apa. Tidak hanya itu, dia telah menatap perangkat catur nimbel selama setengah hari, yang menghabiskan banyak energi mentalnya. Dia bahkan lebih lelah daripada berjuang selama setengah hari. Yun Zu menggelengkan kepalanya, dia menutup matanya dan secara bertahap menenangkan dirinya. Rekan Taois, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan TKT Kigo ini? Setelah beristirahat sebentar, Yun Zu membuka matanya dan bertanya pada Jun Yu. Karena Jun Yu telah menyusun TKT Kigo ini, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Hampir 500 tahun. Jun Yu tidak menyembunyikan apapun dan memberi tahunya sebuah nomor. Yun Zu terdiam. Mengingat keterampilan catur dan pemahaman Jun Yu tentang catur, dia akan membutuhkan waktu 500 tahun untuk menyelesaikan permainan ini. Dia tidak berniat untuk terus mencoba. Dengan keterampilan caturnya, dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikan game ini dalam 5000 atau bahkan 50.000 tahun. Yun Zu tiba-tiba bertanya, Rekan Taois, berapa lama Anda menyelesaikan ronde ke-6? Jun Yu terdiam beberapa saat sebelum menjawab, lebih dari 100 tahun. Sudut mulut Yun Zu meringkuk, dan sedikit senyum melintas di matanya. Dia tidak terus bertanya. Jun Yu baru saja menyebutkan bahwa Su Zemo menyelesaikan 6 game berturut-turut dalam sehari semalam. Ini berarti Su Zemo membutuhkan waktu kurang dari sehari semalam untuk menyelesaikan game ke-6. Setidaknya dalam aspek ini, Jun Yu telah kalah dari Su Zemo. Ketika Yun Zu menemukan ini, dia merasa sangat menarik. Namun, dia tidak menunjukkannya karena dia ingin menyelamatkan wajah Jun Yu. Set catur nimble ke-7 membuat Yun Zu sakit kepala. Dia tidak terus berusaha menyelesaikannya, tetapi langsung menyerah. Dia menemukan kaus kaki ketail dan duduk. Yun Zu banyak membaca, dan wawasannya meluas. Dia bebas dan nyaman. Dari sudut pandangnya, ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dicapai bahkan jika seseorang menghabiskan seluruh hidupnya. Jika itu masalahnya, mengapa dia harus memaksakan diri dan mempersulit dirinya sendiri? Menyerah pada waktu yang tepat juga merupakan bentuk kebijaksanaan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan orang, tapi lalu apa? Di dunia ini, orang-orang berbeda satu sama lain. Dalam hal catur, Jun Yu memang lebih baik darinya. Namun, pemahamannya tentang dunia utama, sejarah alam atas, dan masa lalu banyak pembangkit tenaga listrik jauh dari milik peri catur. Su Zemo memejamkan mata dan terus memikirkan adegan wanita berpakaian hitam melakukan sembilan istana microsteps. Dia membandingkannya dengan set catur nimble ke-7 di depannya. Dia mampu memecahkan 6 set catur nimble pertama dalam sehari semalam karena metode ini. Namun, set catur nimble menjadi lebih rumit saat dia maju, dan itu dipenuhi dengan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah langkah yang perlu dihitung dan pengendalian situasi telah jauh melebihi imajinasi Su Zemo. Setelah menyimpulkan selama setengah hari, dia tidak hanya tidak dapat menyelesaikan permainan, tetapi pikirannya sudah dalam kekacauan. Su Zemo merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengeluarkan benih dari tas penyimpanannya dan memegangnya di telapak tangannya. Saat dia memegang benih, pikirannya dengan cepat mendapatkan kembali kejernihan, dan petunjuk rumit dalam pikirannya secara bertahap diselesaikan. Benih ini adalah benih bodi yang dia peroleh di Jade Heaven Celestial Domain. Benih bodi sangat bermanfaat untuk kultivasi. Meningkatkan kecepatan kultivasi adalah yang kedua. Yang paling penting adalah bahwa memegang benih bodi dapat sangat meningkatkan pemahaman seorang kultivator, memungkinkan mereka untuk selalu menjaga kejernihan pikiran dan ketajaman pikiran. Benih bodi berasal dari pohon bodi, salah satu dari tiga pohon suci agama Buddha. Legenda mengatakan bahwa di awal alam atas, Buddha Gautama bermeditasi di bawah pohon bodi selama tujuh hari tujuh malam, mengalahkan iblis dan godaan yang tak terhitung jumlahnya. Saat fajar, ia mencapai pencerahan dan menjadi seorang Buddha. Tiga pohon suci agama Buddha memiliki asal-usulnya sendiri, dan semuanya terkait dengan Buddha Gautama. Legenda mengatakan bahwa Buddha Gautama lahir di bawah pohon Ashoka, mencapai pencerahan di bawah pohon bodi, dan mencapai nirwana di bawah pohon sara. Karena itu, ketiga pohon ini menerima ajaran Buddha Gautama dan akhirnya menjadi tiga pohon suci yang melindungi tanah suci kebahagiaan. Su Zimo memegang benih bodi dan mengingat proses wanita berpakaian hitam melakukan sembilan istana microsteps. Dia tidak melepaskan detail apapun dan memverifikasinya. Sebelum dia menyadarinya, matahari telah terbenam, dan malam telah tiba. Su Zimo memegang benih bodi di satu tangan dan bidak catur hitam di tangan lainnya. Dia fokus dan mempertahankan postur yang sama tanpa bergerak. Akhirnya, saat fajar menyingsing, Su Zimo mengambil warna hitam dan meletakkan bidak caturnya di papan dengan pukulan. Dia akhirnya menempatkan bidak caturnya. Yun Zu bersemangat dan melihat ke atas dengan tergesa-gesa. Mata Jun Yu berbinar ketika dia melihat gerakan itu. Langkah pembuka itu adalah kunci untuk memecahkan ronde ketujuh dari game caturnimble. Namun, itu jauh dari cukup untuk mematahkan game caturnimble hanya dengan gerakan pembuka. Setelah itu, Su Zimo harus melakukan setidaknya enam gerakan lagi. Dia tidak mampu membuat satu kesalahan pun di salah satu dari mereka sebelum dia bisa keluar dari game ini. Jun Yu tidak mengatakan apa-apa dan meletakkan bidak catur putihnya. Langkah kedua Su Zimo sangat cepat tanpa ragu-ragu, seolah-olah dia sudah merencanakan semuanya. Jun Yu tanpa ekspresi. Langkah kedua Su Zimo juga tidak salah. Dia terus menempatkan bidak caturnya. Su Zimo merespons dengan cepat dan menempatkan bidak caturnya yang ketiga. Dalam rentang beberapa napas, keduanya telah menempatkan tujuh buah catur secara berurutan. Jun Yu terpesona oleh pemandangan itu dan merasa bahwa dia tidak bisa mengikuti pikiran mereka. Namun, setelah keduanya meletakkan bidak caturnya, dia melihat permainan lagi dan menyadari bahwa bidak catur hitam telah benar-benar terlepas dari pengejaran bidak catur putih. Mulai sekarang, dunia ini luas dan menjanjikan. Bab 2570 Jun Yu meletakkan bidak catur di papan catur dan memandang Su Zimo di seberangnya. Menarik kembali penghinaan awal di hatinya, dia berkata dengan suara yang dalam, ada dua game lagi. Saya telah mempelajari game ke-8 selama lebih dari 500 tahun dan saya masih tidak memiliki petunjuk sama sekali. Saya harap Anda dapat mencerahkan saya, rekan Daoisu. Kamu merayuku. Su Zimo mengibaskannya dengan tergesa-gesa. Dia tahu nilainya. Jika dia tidak melihat teknik gerakan wanita berjubah hitam dan bantuan manik bodi, tidak mungkin dia bisa memecahkan tujuh set catur nimble. Namun, Su Zimo telah memperoleh banyak hal selama dua hari dua malam terakhir, dia telah memahami esensi dari sembilan langkah mikro istana. Melambaikan lengan bajunya, Jun Yu menyebarkan lebih dari 200 buah catur di papan catur konstelasi. Permainan sudah mendekati akhir. Namun, situasi di papan catur bahkan lebih rumit dan mendalam daripada game ke-7 dari set catur nimble. Mencengkeram manik bodi, Su Zimo mengingat teknik gerakan wanita berjubah hitam itu dan memverifikasinya tetapi dia masih tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Pada hari ketiga, bahkan ketika malam tiba, dia masih tidak tahu. Permainan ini terlalu rumit dan sudah di luar pengetahuan saya. Su Zimo sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Jun Yu menghela nafas dengan lembut juga. Saya telah mempelajari permainan ini selama lebih dari 500 tahun. Namun, saya tidak dapat melanjutkan setelah beberapa gerakan. Saat dia mengatakan itu, Jun Yu mengatur bidak caturnya dan berbagi pemikirannya dengan Su Zimo. Namun, mereka berdua tidak tahu apa-apa tentang game ke-8 dari set catur nimble bahkan setelah 2 jam. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Su Zimo berkata dan menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membuka kembali matanya. Matanya yang awalnya jernih telah berubah dan dua bola api ungu yang menyeramkan muncul. Seni potensi roh, lihat apa yang saya lihat. Meskipun tubuh sejati Wudau berada di neraka Avicii, dia bisa melihat game ke-8 dari set catur nimble melalui mata tubuh asli King Lian dengan kekuatan seni potensi roh. Tubuh utama Wudau berada di pengasingan, jadi Su Zimo tidak berniat mengganggunya. Namun, setelah dipikir-pikir, Su Zimo merasa bahwa permainan catur linglong sangat mendalam. Mungkin bisa memberi Wudau inspirasi dan membantunya menyempurnakan Wudau. Perubahan tubuh Su Zimo tidak terlihat jelas. Jika seseorang tidak memperhatikan, hampir tidak ada yang bisa mendeteksi kelainan di matanya. Jun Yu memiliki indera yang tajam dan sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Su Zimo dengan sedikit cemberut. Kultivasi Su Zimo masih berada di alam abadi surga tingkat 8. Terlepas dari tatapan aneh di matanya, tubuhnya sepertinya tidak berubah sama sekali. Namun, ada perasaan yang tak terlukiskan di hati Jun Yu. Su Zimo tampaknya telah berubah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Jun Yu, yang berlutut di depan Su Zimo, benar-benar merasakan semacam tekanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tekanan semacam ini bahkan membuatnya sedikit gelisah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jun Yu menggelengkan kepalanya, bingung. Biasanya, dia tidak akan memiliki perasaan seperti ini bahkan ketika menghadapi Raja Abadi. Yun Zu, yang berada di sampingnya, juga memperhatikan perubahan di mata Su Zimo. Dia tahu tentang keberadaan tubuh Wu Dao. Meskipun untuk sementara dia tidak jelas tentang apa yang terjadi pada tubuh Su Zimo. Tapi dia berspekulasi bahwa orang di depannya mungkin berubah menjadi Araki Takeshi dari domain iblis. Moking diam-diam menggambar di samping dan tidak memperhatikan pergerakan di sini. Secara alami, dia tidak memperhatikan perubahan pada tubuh Su Zimo. Dua bola api ungu menyala di mata Su Zimo. Semua taoisme dan pesona permainan catur linglong diintegrasikan ke dalam tungku Wu Dao dan disempurnakan. Untuk menyempurnakan tubuh Wu Dao, dia tidak tahu berapa banyak metode kultivasi dan keterampilan rahasia yang telah dia telusuri dan merangkum taoisme dan esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya. Penglihatan dan pengalaman tubuh Wu Dao jauh melampaui tubuh Qinglian yang masih berada di alam Yuan Surgawi. Di mata tubuh Wu Dao, papan catur bintang adalah dunia yang sama sekali berbeda. Papan catur memiliki sembilan belas garis vertikal dan horizontal dan berbentuk bujur sangkar. Pada kenyataannya, itu dibentuk oleh sembilan istana yang menyebar terus-menerus. Pada saat itu, di bawah tatapan tubuh Wu Dao, wanita berjubah hitam itu tampaknya telah berubah menjadi bidak catur yang bergerak di dalam permainan catur linglong. Setiap langkah wanita berjubah hitam itu tidak terduga. Namun, jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan dapat mengatakan bahwa setiap langkah wanita berjubah hitam itu dipenuhi dengan makna yang dalam. Di akhir permainan, wanita berjubah hitam itu benar-benar mengambil langkah di kekosongan di samping papan catur. Meskipun langkah itu tampaknya tidak berguna, itu menyebabkan tubuh Su Zimo bergidik. Saya mengerti. Su Zimo bergumam pelan. Rekan Dao Isu, Anda telah menemukan cara untuk menyelesaikannya. Jun Yu mengerutkan kening tak percaya. Su Zimo tidak menjawab dan meletakkan bidak catur hitam. Setelah merenung sejenak, Jun Yu bermain putih melawannya dan mulai bertarung di papan catur bintang. Menjelang akhir, Jun Yu bergerak semakin lambat. Sebagian besar waktu, dia harus berpikir lama sebelum bergerak. Namun, bidak catur Su Zimo semakin cepat. Akhirnya, saat Fajar menyingsing, permainan catur Linglong ke-8 berakhir dan Su Zimo telah menyelesaikannya dengan sempurna. Tolong bimbing saya, Rekan Dao Isu. Jun Yu tidak berani menunda dan berdiri lebih dulu, menangkupkan tinjunya sedikit sebelum bertanya dengan tulus. Permainan catur ini memang rumit dan konsepnya bahkan lebih transcendent. Nada suara Su Zimo acuh tak acuh. Permainan catur ke-8 menggambarkan kekuatan ruang. Sembilan langkah halus istana dapat memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan ke segala arah dan tidak hanya pada satu tingkat. Dengan cara ini, itu bisa dianggap sebagai jalan yang berbeda, jalan untuk bertahan hidup. Pada saat itu, meskipun Su Zimo duduk di seberang Jun Yu, pada kenyataannya, tubuh Wu Dao belum pergi. Itulah alasan mengapa dia berbicara dengan sedikit kedinginan. Ekspresi kesadaran melintas di mata Jun Yu saat dia berpikir, jadi, solusinya ada di luar angkasa. Tidak heran saya tidak tahu. Pada kenyataannya, bahkan jika Jun Yu dan Su Zimo telah memahami tingkat sembilan langkah halus istana ini, mereka tidak akan dapat melepaskannya karena alam kultifasi mereka. Sembilan langkah halus istana pada tingkat ini membutuhkan seorang kultifator untuk membuka surga gua dan menjadi raja abadi. Bagaimana dengan game ke-9? Tanya Su Zimo. Tanpa ragu, Jun Yu mengatur game ke-9. Mata Su Zimo terbakar dengan api ungu saat dia menyimpulkan permainan catur linglong ke-9 dengan tubuh Wu Dao. Saat itu, Moking mendengar kata-kata Su Zimo dan merasa nadanya agak aneh. Secara naluriah, dia berbalik untuk melihat. Dia kebetulan melihat dua bola api ungu di mata Su Zimo. Hem. Moking membuka mulutnya sedikit dan tertegun di tempat. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat nyala api di mata Su Zimo, seorang pria yang mengenakan juba ungu dan topeng perak tiba-tiba muncul di benaknya. Pada saat itu di neraka Avici, nyala api ungu semacam ini juga muncul di mata Araki Takeshi. Mata mereka terlalu mirip. Moking mahir dalam melukis dan pengamatannya terhadap berbagai hal sangat teliti. Penglihatannya bahkan lebih baik dari Yun Zu dan Jun Yu. Dia bahkan secara pribadi menggambar potret Araki Takeshi. Saat Araki Takeshi mengenakan topeng perak, Moking telah menghabiskan sebagian besar upayanya untuk menatap mata Araki Takeshi dalam potret itu. Dapat dikatakan bahwa mata Araki Takeshi telah terpatri di benaknya. Karena itu, ketika Moking melihat mata Suzimo, dia langsung teringat Araki Takeshi dari alam iblis. Keduanya seharusnya menguasai teknik mata yang sama, kan? Moking sedikit bingung dan berpikir begitu. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar pintu seolah-olah seseorang akan menerobos masuk. Terima kasih telah menonton!